Dengan keprihatinan yang cukup mendalam terhadap fase yang kami lakukan rapid test untuk pesakit Hari kemarin sore, ternyata ada satu orang lagi yang hasil rapid testnya positif koronanya Domisi ini di camatan Pasir Tapi yang ini, karena rapid test ini perlu dikonfirmasi dengan melakukan tes swab Jadi, belum dimasukkan pada positif Tapi, kami sampaikan ini hasil lagi testnya positif yang perlu dikonfirmasi melalui swab Dan hari ini, yang terkonfirmasi positif melalui test sudah kami ambil sampel swabnya Termasuk keluarga yang kontak terlangsung, yaitu di camatan pasir Sehingga, dari hasil swab ini, kita bisa melihat negatif atau positif Mudah-mudahan negatif Jadi, kondisinya, sebenarnya terakhir satu positif yang sedang disolasi Satu lagi positif, hasil rapid test Ini sedang disolasi pulang di masjid pedang dan sudah diambil sampel swabnya Kenapa tidak menjadi buah? Karena dari protokol kesehatan, dikatakan positif itu setelah disuap Jadi, setelah dilakukan tes swab Tapi, untuk hati-hatian, langsung kami lakukan tes swab berikut keluarganya Itu ya, yang pertama bisa kita pahami Yang kedua, untuk PDP, pasien dalam pengawasan Itu masih tetap ada peluang orang Dan sekarang disolasi selamat di masjid pedang Yang ketiga, untuk ODP yang berisiko Ini yang datang dari luar sepedang Tapi, tanpa gejala Ada 1.702 orang Tersebar di bawah kecamatan Dan PDP yang bergejala Maksudnya, gejalanya hampir diri Mengarah kepada COVID-19 Yaitu 260 orang Ini adalah pemerintah kami Terima kasih